Kucingku tadinya pake healthy cat gold, tapi akhir-akhir ini lagi sering dikasih real food. Eh, sekarang pada nggak mau lagi dry foodnya, cuma mau real foodnya aja. Gimana caranya biar kucingnya balik makan dry food lagi? Oke, dry food healthy cat gold itu dry food salah satu dry food all life stages yang gue rekomendasiin ya. Tapi kekurangannya dry food healthy cat gold itu nggak bisa untuk urinary support. Jadi kalau kamu kasih untuk kucing dewasa, pastiin kucingnya itu dikasih tambahan vitamin yang bisa untuk support urinary-nya ya. Healthy pet gold disini tuh rutin gue pake untuk kucing yang sering keluar masuk rumah ya. Ada yang ukuran 1,2 kg, ini yang kecil. Bahkan gue udah beberapa kali ya pake yang ukuran 7,2 kg ini nih. Karena memang secara rutin gue kasih untuk kucing yang keluar masuk rumah gue. Healthy pet gold ini dia punya fat yang tinggi ya. Fatnya itu 24%. Gue sering bilang di VT atau di live gue, kenapa gue merekomendasikan dry food yang fatnya tinggi? Salah satunya, karena dry food yang fatnya tinggi tuh biasanya lebih disukain sama kucing ya. Antara dry food yang fatnya tinggi atau yang dry food dari bahan ikan-ikanan. Nggak masalah, tetap kamu sediakan aja dry foodnya ya. Tetap kamu kasih real food juga, walaupun kalau kucing kamu tuh nggak makan dry foodnya, jangan langsung kamu kasih real food gitu. Kamu kasih real food cukup sehari sekali ya, porsinya bebas. Karena semakin banyak real food yang kamu kasih, itu semakin bagus. Karena mengurangi karbo yang ada di dry food. Oke, jadi real food daging ini sering gue kasih ke kucing gue yang namanya cilung ini ya. Dia tuh kucing yang sering keluar masuk rumah. Si cilung ini kan hampir setiap hari gue kasih real food ya, tapi real foodnya tuh ganti-ganti. Sehari cuma satu kali aja, porsinya juga nggak terlalu banyak lah ya, kayak tadi. Dia tetap masih mau makan dry foodnya kok ya, dia tetap masih mau makan healthy cat gold ini. Yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu ingat, kalau kucing kamu udah kamu kasih real food di hari itu, terus dia nggak mau makan dry foodnya, masih ngerengek ke kamu minta dikasih real food atau dikasih wet food, itu jangan kamu kasih. Karena pada dasarnya dry food yang fatnya tinggi, healthy cat gold ini, itu udah disukain sama kucing kamu. Dan ada satu lagi yang perlu kamu ingat ya, kalau kucing kamu masih belum mau makan dry foodnya, jangan sampai kamu nyampurin wet food atau real food ke dry foodnya. Sekali kamu masukin, kamu campurin ya wet food sama dry foodnya, kucing kamu tuh akan susah banget untuk makan dry foodnya, walaupun dry foodnya itu udah fat tinggi. Gue selalu ingetin ke temen-temen, kalau dry food itu jangan dicampur apapun. Jangan dicampur wet food, bahkan jangan dicampur vitamin. Dry food udah biarin aja. Takutnya kalau ada satu vitamin atau kalau ada wet food yang disukain banget sama kucing kamu, sekali dia udah dicampur sama dry foodnya, terus nggak kamu kasih lagi, itu kucing kamu nggak mau. Padahal sebelumnya dia suka sama dry foodnya. Apalagi kalau kucing kamu itu picky eater. Oh iya, gue sampai lupa. Untuk kucing yang nggak mau makan dry food fat tinggi, tapi dia minta real food, itu perlu ada tambahan lysine nggak sih? Karena gue sering bilang di Viti sebelumnya, kalau lysine itu bisa bantu nafsu makan. Menurut gue sih nggak perlu ada tambahan lysine ya, karena kucing kamu tuh bukannya nggak mau makan dry food karena stress, bukan karena kekurangan lysine bahkan. Itu karena cravingnya dia aja sama sesuatu yang baru dia makan ya, real food gitu. Ini kan real food itu kan salah satu wet food yang aromanya tuh lebih kencang dibanding dry food. Apalagi kucing kamu sering dikasih real food. Di real food aja itu udah ada amino acidnya, termasuk lysine-nya. Jadi udah, biarin aja, jangan kamu ikutin craving-nya. Selama udah pake dry food yang fatnya tinggi, itu pasti disukain kok sama kucing kamu.